Intro Dengan didampingi sejumlah kepala OPD, Bupati Blitar Haji Harini Syarifah, kami sepagi memantau pelaksanaan operasi pasar tradisional di Gambar Warno Dati, Kabupaten Blitar. Operasi ini merupakan upaya pemerintah daerah dan provinsi Jawa Timur untuk menestabilkan harga minyak goreng dan gula putih yang belakangan di pasaran harganya melambung tinggi yang dikeluhkan masyarakat. Bupati Rini Syarifah mengatakan, adanya operasi pasar ini diharapkan bisa menestabilkan harga minyak goreng dan gula putih sehingga bisa meringankan beban masyarakat yang selama ini terdampak mahalnya dua komoditas kebutuhan pokok tersebut. Ingin meringankan beban masyarakat yang hari ini harga terutama di minyak dan gula sangat naik, cip nefikan. Ya, ini operasi pasarnya apa saja bu, ini beran yang di masyarakat ini? Kita tadi ada seribu liter minyak, kemudian gulanya ada 800 kilo. Nah, ini sudah mulai dari pagi tadi sudah antri, dan semoga ini lancar acaranya, atusias masyarakat sangat luar biasa. Oke, ibu kalau lihat harga di pasar saat ini seperti apa bu? Harga umum di pasar itu masih tinggi atau bagaimana ini bu? Masih tinggi, tadi ada yang jual 38 ribu dua liter. Dua liter ya? Iya, masih 19 ribu. Ya, artinya dengan operasi pasarnya sangat terbantu sekali. Betul. Kalau seribu liter ini sangat... Iya. Iya, banyak untuk diserapkan masyarakat. Dalam operasi pasar ini, ada dua komoditas dijual kepada masyarakat, yakni minyak goreng per liter hanya 14 ribu, dan gula putih per kilogram hanya 12 ribu. Dalam operasi pasar ini, pemerintah menyiapkan seribu liter minyak goreng dan seribu kilogram gula putih. Dua komoditas ini dalam waktu kurang dari satu jam sudah ludes habis terjual, dan bahkan tak sedikit masyarakat yang tidak kebagian, sehingga mereka pulang dengan tangan kosong. Warga berharap operasi pasar seperti ini sering dilakukan, agar masyarakat terbantu terlebih kedua komoditas kebutuhan pokok tersebut sangat dibutuhkan dan harganya di pasaran sangat tinggi. Dari Blitar, Mohamad Asrofi melaporkan.